Tarif pajak bertambah nilai, PPN bakal kembali naik di awal tahun 2025 mendatang. Dari tarif semula yang ditetapkan sebesar 11 persen bakal naik menjadi 12 persen. Meskipun hanya naik 1 persen, perubahan tarif PPN diakini tetap berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Berikut laporan utama atas nama keberlanjutan pajak naik lagi. Terima kasih telah menonton! Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai, PPN yang telah dimulai secara bertahap sejak tahun 2022 dipastikan terus berlanjut. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut kenaikan tarif PPN merupakan konsekuensi atas pilihan masyarakat terhadap pemerintahan baru yang mengusung narasi keberlanjutan. Masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk dalam kebijakan PPN. Nah tentu yang kita perlu lihat penyusunan APBN di luar influx kemarin kan pos-posnya, detailnya ini satu bulan ke depan. Jadi tentu satu bulan ke depan itu sudah ada keputusan dari KPU tanggal 20 Maret, sehingga dengan demikian program APBN 2025 kan pelaksananya adalah pemerintah yang akan datang. Jadi pemerintah yang akan datang akan mendapatkan kepastian sesudah pengumuman KPU. Dan tentu program yang perlu masuk dalam APBN adalah program yang akan dijalankan pemerintah mendatang. Kenaikan tarif PPN merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Berdasarkan pasal 7 ayat 1, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10 persen diubah menjadi 11 persen sejak 1 April 2022. Tarif PPN lalu akan kembali dinaikkan menjadi sebesar 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025. Kendati demikian, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen. Meskipun hanya naik 1 persen, perubahan tarif PPN diakini tetap berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Potensi kenaikan harga barang dan jasa bakal membebani dunia usaha lantaran tergerusnya daya beli. PPN yang naik 1 persen ini sedikit banyak akan ada dampaknya terhadap peningkatan dari sisi biaya hidup untuk berbagai barang dan jasa. Sebagai contoh yang paling kelihatan sebetulnya menurut saya salah satunya adalah sektor retail. Sektor retail ini kan banyak bergantung juga pada appetite dan juga purchasing power dari kalangan menengah terutama. Cafe-cafe, restoran, tempat makan gitu ya. Dan mereka masuk sektor formal sehingga setiap serantasi yang keluar itu akan digenakan PPN. Nah ketika PPN lebih tinggi ya, belum lagi juga mereka misalkan mengenakan service charge misalnya ya, ini akan menjadi lebih jelas lebih mahal di sisi konsumen. Secara umum sumber pajak didominasi oleh pajak penghasilan sekitar 54 persen, lalu diikuti pajak pertambahan nilai yang memiliki kontribusi 39 persen terhadap total penerimaan pajak di Indonesia. Kenaikan tarif PPN memang akan menambah penerimaan negara. Hanya saja kebijakan ini makin mendorong terjadinya inflasi yang bermuara pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Menaikan tarif pajak artinya sama saja dengan menurunkan konsumsi yang masih menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau kemudian dari sisi ekonomi dunia, kemudian ekonomi nasional ini juga berpotensi untuk melemah, nah ini berarti kalau ada kebijakan domestik ya, yang counterproduktif terhadap upaya untuk menjaga daya beli, nah ini yang berpotensi akan melemahkan pertumbuhan ekonomi. Dan bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tapi juga adalah masalah keadilan ekonomi terutama pada masyarakat yang kelas bawah. Jika dirunut, kenaikan pajak akan memicu lonjakan inflasi. Ujung-ujungnya biaya hidup juga akan semakin tinggi. Secara tidak langsung kondisi ini pun membuat angka kemiskinan bisa-bisa semakin banyak lagi. Efek tak terduga seperti ini seharusnya sudah benar-benar diperhitungkan. Tapi dengan kebijakan-kebijakan seperti ini, jadi kurang sinkron gitu ya. Padahal yang paling besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi tentu saja adalah konsumsi rumah tangga. Ya lebih dari 50 persen. Nah, kebijakan yang tidak melihat kondisi, kurang melihat daripada kondisi makro ya, termasuk di antaranya global, ini yang dikhawatirkan akan akhirnya berdampak, berdampak terutama pada masyarakat di kelas menengah dan juga kelas bawah. Kendati ada wacana kenaikan tarif PPN, masyarakat tidak perlu khawatir. Pasalnya, tidak semua objek barang dan jasa dikenakan tarif PPN. Pajak pertambahan nilai dikecualikan untuk barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja. Sedangkan untuk uang, emas batangan untuk cadangan devisa, surat berharga, jasa keagamaan, jasa kesenian, dan jasa hiburan tidak dikenakan PPN. Pajak merupakan instrumen fiskal bagi pemerintah untuk mencapai target pembangunan. Penyesuaian pajak tentunya harus benar-benar diperhitungkan dengan matang dan cermat, agar tidak kontraproduktif dan justru membebani rakyat. Terima kasih telah menonton!